Halo teman-teman, di video kali ini kita mau unboxing ular-ular yang baru dibeli sama Smile Reptiles Di video ini ada 2 ular nih, yang kita baru belilah Nah memang ini posisinya, boxnya udah kita buka Ya sebenarnya ular ini udah dibuka sih, cuma mau kita review dengan konsep ala-ala unboxing Oke, yang pertama ini, ini udah ada tulisannya Jadi, morphnya Black Pastel Clown, ini female, DOB-nya Januari 2024 Indukan dari ular ini adalah Black Pewter Blast Clown Black Pewter Blast itu berarti Black Pastel, Pastel dan Pinstripe Clown Dikawinkan dengan Clown Nah kita lihat Jadi, seperti udah jadi rahasia umum lah ya Kalau Black Pastel itu di Clown, Pasti sangat-sangat kepake Karena dia salah satu bahan untuk bikin kombo clown yang bagus banget, namanya Pompei Nah, jadi ini ularnya Black Pastel Clown Nah Jadi bisa dilihat ya bagian, ya ini kalau lihat kepalanya, lihat motifnya, memang ini jelas ada Black Pastelnya Jadi motifnya itu di atasnya itu warna coklat gini ya Terus, bawahnya warna putih dan motif-motif pingginya seperti ini Walau memang sebenarnya, kalau pendapat saya pribadi, ini ya nanti harus kita breeding ya sebagai pembuktiannya Karena biasanya Black Pastel lebih gelap dari ini sih Jadi, bisa jadi ini ketambahan gen lain Tapi ya kita nggak tau lah, karena dari breedernya pun, ini ID-nya hanya Black Pastel saja Jadi tadi kan, kalau female-nya kan ini clown saja indukan female-nya Yang jantannya itu ada Pastel, Black Pastel, sama Pinstripe Nah, kalau udah gede itu memang jadi makin buram ya Kalau ya Pastel, Black Pastel, dan Pinstripe itu jadi apa ya, bukan buram Jadi, untuk ID-nya itu sangat sulit Jadi, kemungkinan ada gen lain di dalamnya juga dan tidak terdeteksi itu bisa saja terjadi Tapi untuk sekarang, kita belum bisa ya buktikan apa-apa ya Ini nanti kita pakai Karena memang, kenapa saya ambil ini? Yang saya ambil, yang penting dia ada Black Pastelnya Karena, seperti tadi diinfokan, Black Pastel di clown itu memang bagus banget Dan dia juga bahan untuk bikin Pompei Walaupun sebenarnya tadinya sih, kita nggak ada niat sebenarnya untuk main di Black Pastel Karena, Black Pastel sama Cinnamon itu mirip-mirip lah ya Walaupun, beberapa pendapat bilang bahwa Black Pastel lebih bagus lah ketimbang Cinnamon Cuma, Cinnamon kita sih, kita yakin kualitasnya juga bagus Dan hasilnya juga kemarin, Spono Cinnamon YB Clown itu bagus Jadi, awalnya sih kita nggak ada niat main di Black Pastel Tapi kemarin ngobrol-ngobrol sama Oh iya, ini tuh saya ambil dari Om Anton Tasik Aroma Medan, kalau di WA-nya Nah, ini tuh Ya, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Om Anton Ya, diskusi-diskusi Ternyata, ya harganya juga cocok Ya udah, akhirnya kita ambil aja Karena Ya, kita harus Selalu upgrade lah Ini kan Black Pastel kita belum punya nih Di clown Jadi, saya ambil aja untuk tabungan di masa depan lah Nanti ini 2 tahun lagi mungkin siap breeding Nanti kita kombokan dengan mod-model lain yang ada di sini Untuk menghasilkan kombo-kombo clown yang lebih cakep lagi Jadi, ini Black Pastel Clown bisa dilihat ya Jadi, ini kualitasnya juga saya lihat bagus Ini kuningnya bagus Bagus banget lah warna kuningnya ini ya Motifnya ini Jadi, kita lihat nanti ke depannya akan di pairing dengan apa Yang jelas Untuk mailnya sih Saya udah ada beberapa ya Baik yang head maupun yang visual clown Jadi, nanti sambil kita cari-cari referensi Black Pastel itu nanti bagusnya kemana Selain jalur Pompei Ya, kalau Untuk masuk ke Pompei juga ya Nanti kita lihat kita ada bahannya apa enggak Cuma kita harus hati-hati Jangan sampai Dia di pairingkan dengan jantan yang ada cinnamon-nya Karena begitu nanti keluar Bersatu nih Black Pastel sama cinnamon Ular-nya akan full hitam ID-nya akan sulit Bahkan bukan cuma ID kodomnya aja Untuk itu tahu clown atau bukan clown aja Mungkin akan sulit Kalau di pairing-nya nanti ada cinnamon Jadi, nanti Bener-bener kita lihat arahnya kemana Untuk Black Pastel Clown ini Yang jelas ini pasti akan sangat Kepakai di Project Clown Smart Reptiles Yang pertama Yang kedua Yang ini Saya ambil dari Sundaland Reptile Sundaland Reptile juga di Cimahi sini ya Jadi Apa ya Ya memang Khusus untuk yang ular ini Saya memang Di clown itu Kalau saya boleh merekomendasikan ya Dan kita Saya akan main disitu Adalah di combo coklat Jadi di clown itu Saya suka banget Sama Coklat Clown Combo Jadi Saya mau Nyetok yang banyak nih Si Coklat ini Kemarin kan Dari hasil kemarin Ya kita untuk jantannya Udah ada Spotnose Coklat Head Clown Pie Terus Female-nya kemarin juga dapat NC Coklat Clown Nah ini kemarin Sundaland Sharing Hasil Clown Jadi ya Ada satu ular yang Membuat saya tertarik Terus ya Saya diskusi-diskusi Ngobrol-ngobrol Nego-nego Dan dilah satu Ular ini Jadi ID dari Sundaland-nya Ini adalah Coklat Mojave Clown Head Lavender Post Head Pipe Indukan dari ular ini itu Coklat Mojave Clown Dikawinkan dengan Lavender Head Pipe Jadi Lavendernya 100% Head Lavender Pipe-nya dia possible Tapi Ada ringernya disini Ini ringernya Memang ringer itu Nggak jaminan ya Dia itu Pasti head pipe Jadi sebenarnya Bisa dilihat juga Head pipe itu sih Train marker disini Cuma karena Ini di clown itu Ya ininya Perutnya bersih Banget ini ya Jadi susah juga Train marker-nya Nggak ada Tapi dengan adanya ringer ini Ya bisa jadi Ini juga lah Bisa jadi Peluang juga Bahwa dia itu Head Apa tadi Head Tide Nah cuma memang Saya beli ular ini Tujuan pertamanya itu Adalah untuk Di combo clownnya itu sendiri Karena seperti tadi Infokan Saya suka-suka dengan Kombo coklat Di clown Nah Terus misalkan nih Di kesempatan pertama Pasti akan saya kombokan Dengan clown Yang kepikiran sekarang itu Ada dua opsi Yang pertama saya kawinkan Dengan spot nose Coklat TH clown pipe Bisa untuk Pembuktian Head pipe-nya juga Si ular ini Sama Potensi saya Untuk Untuk dapat Anakannya itu Berarti kan bisa dapat Super coklat clown Bisa juga dapat Dark knight Itu semuanya Adalah kombo-kombo yang bagus Di Di clown Atau yang kedua Saya kawinkan dengan Anakan saya yang kemarin Spot nose Sinamun YB clown Nah nanti kan potensi bisa dapat Dark knight juga bisa Bisa dapat Apa Coklat YB clown juga bisa Sinamun coklat clown Itu juga akan bagus Jadi Banyak lah Jalur untuk Mengembangkan potensi Si ular ini gitu Dan ini tadi Di infokan Saya infokan sekali lagi ya ID-nya dari sana Coklat mojave clown Head lavender Nah walaupun ini Kalau saya lihat perbandingan Coklat mojave clown ya Baik yang Udah ada di Indonesia Ataupun di morph market itu Nggak ada nih Saya belum pernah nemu nih Yang motifnya kayak gini nih Panjang gini Nah ini bisa jadi Influence dari Head-nya itu Atau bisa juga Sebenarnya Ada Tambahan morph Di sini Nah cuma Saya juga nggak tahu Karena yang Apa Arahnya dari mana Kalau tadi yang pertama Tadi kan mungkin Bisa dari jantannya Ada morph yang tidak ter-ID Kalau ini Kalau indukan jantannya Saya udah lihat sendiri Itu memang coklat mojave clown Nah bisa jadi ini tuh Gen tambahnya dari Ibunya Ibunya kan lavender head pipe Nah di lavender sendiri kan Ada beberapa gen lah Yang sulit untuk di ID Nah Ini kira-kira apa Ya nanti kita lihat lagi ya Kita breedingkan lagi Yang jelas kita Apa gedein dulu aja Ular ini Nanti dua tahun lagi Kita coba untuk Breeding Nah jadi ini Ya secara visual pun Ini cakep ya Makanya jadi Saya pas Sunda Lempos ini Saya langsung hubungi dia Ngobrol-ngobrol Ya akhirnya Dillah ular ini Pindah ke Smile Reptiles Nah jadi Kalau ngomongin Apalagi nih Kalau ngomongin Dari sisi harga ya Sebenarnya ini Arahnya juga ke Ya apa ya Kekhawatiran lah Selama ini Kira-kira Di ball python Seperti apa nih Kalau kita ngomong Kalau dari sisi hobinya sih Pasti nggak ada masalah ya Ball python Di Indonesia Saya lihat Semakin hari itu Semakin bagus Ininya Ular-ularnya Jadi Sangat mengembirakan Sebenarnya kalau dari sisi hobi Tapi kalau teman-teman juga Misalkan menanyakan Wah dari sisi ini Gimana nih Dari sisi Ya oke lah Kita belak-belakan aja Dari sisi Apa penjualannya Misalkan Nah kalau menurut Pandangan pribadi saya Sebenarnya Ya ini terbukti ya Kalau Bisa menghasilkan Ular-ular yang unik Seperti ini Sebenarnya penjualan Bah bisa-bisa aja Ada-ada aja gitu Nah makanya memang Dalam hal ini Kita harus Pinter-pinter juga nih Dalam bikin proyek Kira-kira proyek apa Yang Orang lain Nggak banyak bikin Karena memang Kalau orang lain Udah banyak bikin Ya pasti Ya supply and demand aja ya Supply-nya banyak Sedangkan mungkin Demand Kalau kita ngomongin demand Makin kesini Orang-orang Yang udah main BP duluan Ya katakanlah Breeder-breeder Pasti dia akan mencari Ular-ular yang belum dia punya Bukan cuma dari sisi Ini ya Ya kayak misalkan Permorb aja Misalkan saya main clown Saya udah punya Cinnamon clown Jadi Buat misalkan ada yang jual Kombo cinnamon clown Mungkin Saya Tidak akan melirik lah ya Katakan seperti itu Nah jadi memang Ya disini juga Apa ya istilahnya Kalau di ball python Saya Ini pandangan pribadi ya Saya Agak kurang setuju Kalau ada yang bilang Ball python itu Sebagai Apa ya Bahan investasi lah Kalau arahnya Ke Untuk tambahan Untuk bisa dapet Uang dari Ball python Saya melihat arahnya Ball python itu Bukan investasi sebenarnya Tapi untuk Arahnya Harus di Apa ya Harus diperlakukan Seperti bisnis sebenarnya Dan bukan ball python ya Sebenarnya Tapi breeding ball python Sebenarnya lebih tepatnya Menurut saya itu Lebih cenderung ke bisnis Ketimbang investasi Jadi memang kita Berbenar harus Ya selayaknya bisnis aja ya Namanya kita jualan Jadi jualan itu ya Kita harus Cari cara gimana Biar Bisa kejual Mulai dari Kita ngasih tau nih Oh ular kita tuh bagus Potensinya seperti apa Ya contohnya Seperti saya beli ular ini Kalau ngomongin harga Ya ini dua-duanya Masing-masing harganya Dua digit yang pasti ya Sudah pasti Apalagi ini kan female Kalau Dibilang Wah harga segitu Bisa Untuk beli ular Sekarang kayaknya Terlalu tinggi Atau gimana Nah cuma saya melihatnya Dari potensi Si ular-ular ini aja Nah contohnya Yang ini aja Ya ini Yang ini pasti Lebih mahal dari ini Karena Ini coklat clown Sekarang masih jarang-jarang Di Indonesia coklat clown Kalau black pastel Mungkin Udah ada beberapa yang punya Nah Ini Daripada nih ya Daripada saya punya ular Yang satu Misalkan coklat clown Satu lagi Mojave clown Satu lagi Clown head lavender Misalkan Saya mending punya Satu ular ini Dengan more macem-macem Dan semuanya Kepakai gitu ya Ketimbang Punya satu-satu-satu Walaupun harganya yang itu Murah-murah gitu Karena Ya jadi Dengan satu ular aja Saya bisa main ke beberapa project Kayak ular yang ini Misalnya yang pertama Saya tadi main ke Kombo clown Di tahun berikutnya Nah saya Mau Untuk ular ini Saya mau Arahnya pengen bikin lavender Bisa Saya dengan ular yang sama Atau ketika nanti Dia terbukti Paitnya Saya mau main ke Pait ini juga bisa Atau saya mau main Kombo Ini kan ada coklat Ada mojaveh Wah saya mau Coklat clown Bisa Saya jalur mojaveh clown Bisa Jadi Satu ular ini Walau ya secara nilai Per ularnya Wah harganya Lumayan Tapi untuk potensi Kedepannya juga Ular ini masih bagus Jadi Saya sih gak khawatir Terus Dengan harga segini Wah Kemahalan atau gak Wah jangan-jangan Saya sama Sundalan dikerjain harga Atau apa Saya begitu udah Harga deal Budget ada Saya beli Saya udah gak pernah Membandingkan Misalkan ada yang bikin lagi Ular yang sama Dengan mob Seperti ini Saya nanya Ternyata harganya lebih murah Jadi itu Saya gak akan langsung Ngerasa Gimana-gimana Jadi kalau udah deal Udah dapet ularnya Ya udah Langsung aja Kita fokus ke projectnya Gak usah Ngebanding-bandingin lagi Sama ular-ular dari Breeder lain Walaupun morphnya sama Karena kalau ngomongin BP Kan setiap tahun itu Pasti akan turun Ketika saya mau ngayain BP Saya lihat videonya DSR pun DSR gak pernah Mengajarkan ini Sebagai investasi Gitu sih ularnya itu Karena Dia sendiri bilang Setiap tahun Ular bol pahiton itu Harganya akan turun Per harga ularnya Coklat mojave clown Mungkin tahun depan Harganya akan tinggal Setengahnya dari yang Harga saya beli sekarang Tapi dengan Saya mulai sekarang Tahun depan itu Ketika orang jual Harga baby segitu Udah turun 50% Saya punya mungkin Udah Juve Udah sekitar Hampir 1 kilograman Gitu Saya menang waktu Dan kedepannya Setahun lagi Saya bisa Produksi Nah kalau udah produksi Nanti saya dapat Kombo yang lebih Macem-macem lagi Harganya pun Bisa lebih tinggi Ketimbang harga Si ularnya ini Jadi Ya kalau kita Gak usah inilah Oke Bol pahiton Sebagai hobi Oke Tapi Apa ya Ya Inilah Semua orang Juga semua Breeder Juga pasti arahnya Kalau sekarang Kan gak cuma ke hobi Nah cuma Memang kalau Arahnya ke Jadi tadi saya melihat ini Sebagai bisnis Kita juga harus Gak cuma dari sisi Produksinya aja nih Kita Wabri ding aja Terus semuanya Tapi dari sisi Penjualannya Sisi marketingnya Kira-kira kita bisa Melakukan apa nih Untuk Biar ular-ular kita Terjual Ya kalau ditanya Strategi marketingnya Seperti apa ya Saya juga bukan Ahlinya ya Jadi Belum bisa Sharing juga Caranya gimana Tapi secara konsep Intinya Ya kita Kalau mau ular kita Dibeli sama Bayar kan Pertama Kita harus Bisa meyakinkan Bayar bahwa Ular kita itu Memang layak Dengan harga segitu Bisa Ya kalau selama ini Yang kita lakukan kan Ya pertama Dengan foto jelas Kita kasih lihat Secara visual pun bagus Kalau Clutch kemarin Saya tambahkan Dengan potensi Dari si ular ini Ular yang Dijual gitu Nanti bisa Diarahkan kemana Itu saya Kasih foto Beberapa potensi Waktu itu Seperti itu Jadi Itu salah satu Usaha dari saya Untuk bisa Meyakinkan Pembeli Oh harganya Sekian Tapi ular ini Bisa bikin Ular apa aja Nah ular apa aja Itu harganya berapa Itu kan bisa dicek Juga di more market Jadi potensi-potensi Kedepannya itu Udah kebayang juga Seperti apa Walaupun Untuk bisa dapat kan Tetap aja Tergantung Gimana yang di atas Tapi setidaknya Ada gambaran Kedepannya Gitu Gak cuma kita Sebatas Nih ular kita Bagus Nah bagusnya itu Kan perlu penjelasan Lebih lanjut Kenapa Ular itu bisa dibilang Bagus Nah jadi Seperti itu Nah jadi buat Temen-temen Kalau buat yang Bayar Ya kondisi sekarang Pastilah Udah banyak denger juga Sekarang Saat yang tepat Untuk membeli Karena harga Sedang turun Jadi gak usah takut Misalkan ada Ular yang disenangin Ngobrol aja Sama breedernya Tanya-tanya dulu aja Kalau Kalau Dari Kalau dengan Sama reptil sih Kita Saya selalu bilang Kalau apa-apa Yuk ngobrol dulu aja Buat saya Namanya sampai Transaksi itu Perjalanannya Enggak Enggak sekali Sekali chat Langsung jadi Nah jadi Karena saya Saya sadar Mau Yang Apa Bolpahiton yang Harganya Standar pun Katakan gitu ya Itu tetep aja Orang untuk Mengeluarkan uang Kan Butuh Apa ya Istilahnya Butuh pertimbangan Yang matang Nah Pertimbangan itu Bisa diyakinkan Justru dengan Ngobrol-ngobrol itu Nah jadi Kalau ada yang Mau tanya-tanya Dengan Smart reptil gitu ya Boleh Dengan ular yang ada Disini Misalkan harganya Ternyata Kemahalan Nego pasti bisa Kalau buat sekarang Atau misalkan Harga udah cocok Tapi Sistem pembayaran ini Mau didiskusikan Karena saya Ya kemarin ada Bayar juga yang Pake Tokopedia Dia pake kartu kredit Itu bisa Bisa pasti bisa kita Kita Apa Bisa kita laksanakan lah ya Melalui Tokopedia Bisa Atau ada juga Beberapa Cerita dari temen juga Yang dia Sistemnya itu Apa Dicicil dulu gitu Istilahnya Udah deal harga Tapi dicicil ya Tiga kali Nah Itu Sistemnya terserah Ada Ada yang Sampai lunas Baru dikirim Ada juga yang Ya mungkin Kalau yang udah Percaya banget Apalagi Misalkan Udah Tau lah Udah Ya udah Udah Sering berinteraksi Dan Saling percaya Misalkan Ularnya dibawa dulu Pelunasannya Sambil berlanjut Itu gimana Kesepakatan Antara seller dan Seller dan Bayar lah Jadi buat sekarang Kalau menurut saya Gak usah Gak usah Gimana-gimana Untuk mau ngobrol-ngobrol Dulu tentang Kalau mau transaksi ular Gitu ya Karena memang Justru harus Banyak nanya Kalau menurut saya Sampai akhirnya Kita yakin Baru transaksi Itu malah Biasanya Dari sisi seller pun Itu meningkatkan Kepercayaan Bayar Meningkatkan reputasi Dari sisi buyer pun Menghilangkan keraguan Untuk bisa main BP Karena pasti kan Dapat cerita juga Dari seller yang Udah duluan Yang udah nge-break Ular itu Oh ularnya Kondisinya seperti apa Potensinya arahnya Kemana Itu sih Kalau dengan Smile Reptile Saya akan Dengan senang hati Berbicara Tentang proyek-proyek Kedepannya Tapi mungkin Saya akan terbatas juga Misalkan Ada yang nanya Om saya mau beli Ularnya si X gitu Kira-kira bagus Nggak Nah itu Saya pasti akan Membatasi untuk Saya memberikan pendapat Karena kan Ya pertama itu Ular orang gitu Nggak etis Tentang proyek-proyek Tentang proyek-proyek Tentang proyek Itu nanti Takutnya ditangkapnya Berbeda Jadi kalau Kalau ular yang punya saya Yang dari Smart Reptile Saya dengan senang hati Mau diskusi apapun Arahnya kemana Walaupun nanti Ujung-ujungnya Transaksinya tidak terjadi Itu nggak masalah Buat saya Jadi Nggak usah takut Buat buyer Mau nanya-nanya Silahkan Kalau buat seller-seller Kalau dari saya sih Ya Ya kita harus memahami juga Bayer itu Ya kita pernah jadi bayer Saya juga sampai sekarang Ini masih jadi bayer Yang namanya Ragu dalam membeli itu Pasti ada gitu Jadi justru Bayer itu ya harus Di Apa Harus dilayani Diskusinya lah ya gitu Jadi Kalau ada buyer Yang nanya-nanya gimana Ya Justru itu Kesempatan kita lah Ya apalagi dengan Kondisi sekarang Ketika Kalau dilihat ya Ketika Breeder sekarang Sangat banyak Bayer mungkin Tidak Penambahannya Tidak sebanyak penambahan Breeder itu Ketika ada yang Nanya-nanya Itu harus kita Manfaatkan lah Gitu Jadi mudah-mudahan Si bayer itu Kedepannya bisa jadi Bayer yang loyal kan Lebih enak juga Buat seller Jadi Namanya Bisnis berbasis Hobi ya Begitu ya Jadi Masa ngomongin Katanya kan kita Hobi ular ya Masa ngomongin Ularnya kita Nggak suka Oke Jadi itu aja Sedikit Unboxing Review Plus sedikit Sharing dari kita Gitu ya Ini pandangan Pribadi kita aja Kalau Kalau memang Ada yang Apa Nggak cocok gitu ya Dengan pendapat teman-teman Itu nggak masalah Namanya Setiap orang Pasti punya pendapat Masing-masing Jadi itu aja Dengan Dari Smart Reptiles Kedatangan dua ular baru ini Coklat Mojave Clown Head Lavender Sama Black Pastel Clown Kita lihat Kedepannya nanti Dua ular ini Bisa Menghasilkan apa Di Smart Reptiles Pasti akan kita update Terus Oke Itu aja Untuk video kali ini Terima kasih Terima kasih